Halo teman-teman, salam saya apotekar anda Informasi hari ini saya akan bahas mengenai covid teman-teman Sharing malam pribadi, ya malam pribadi Saya adalah, satu keluarga itu adalah Saya juga termasuk adalah Salah satu survivor covid teman-teman Trislamnya tutupi karena saya malu Malu banget, terus terang malu Tapi ini saya akan sharing, kenapa? Saya enggak akan malu Gitu loh Saya akan sharing covid Covid itu satu pandemi, virus ya Enggak kelihatan bentuknya loh teman-teman Mana virusnya, enggak kelihatan gitu loh Tapi saya ngalamin bener-bener Dan itu nightmare banget loh Serius, nightmare Stilnya mana petaka banget lah Saya sharing story-nya Biasanya orang-orang covid ya Ini yang saya alami pribadi ya Itu sepuluh tubuh tulang pada sakit teman-teman Tulangnya pada sakit semua teman-teman Saya kira tuh saya masuk angin Oke Dikerokin lah sama teman saya Ya Sama Ya Regan lah siapa yang teman lah Tidak deket ya Gak sembuh teman-teman Tiga hari betul-betul tulang saya pada sakit Dan saya nangis teman-teman Saya sebagai apotekar, saya minum Pernah nyari pengkiler, saya minum Obat antirakan saya minum Dua jam doang, sakit lagi tulangnya Gila gak? Gila banget teman-teman Waduh sakit luar biasa Aduh sepuluh kejadian tiga hari itu sakit semua Sampai nangis ya teman-teman Beneran, sampai nangis Waduh itu posisi lagi ke Bandung ya Ada meeting lah, ada meeting Itulah Selanjutnya ya Di waktu itu saya nangis terus Tiap waktu saya nangis Sakitnya minta ampun Saya bukan lebah ya Sakitnya minta ampun Gak ketolongan teman-teman Sakitnya tuh Wah, gak ada obat dah Sakit banget lah Sakitnya gila gitu loh Wow Tiga hari Tau-tau hari keempat dari Sabtu Sembuh loh Kadang-kadang ada hujan loh Aneh kan? Aneh banget teman-teman Sabtu saya pulang ke Tegal Istri saya udah misah Saya bilang yang mulai hari ini kita pisah kamar Kamu tidur di kamar 11 Saya tidur di kamar sendiri Sabtu malam teman-teman Ini saya sharing ya Ini saya sharing hal-hal yang Saya gak pernah sharing kamu kamu Tapi saya sharing di channel Youtube saya sendiri Sabtu malam teman-teman Jom 12 malam tepat saya inget banget Jom 12 malam time saya inget banget saya teman-teman Itu gak bisa nafas loh teman-teman Cuma bisa gigi doang nih Itu waktu pulang teman-teman Saya dua kali rapid Dua kali non-reaktif Dua kali foto torak Persis semua Saya sempat masuk rumah sakit Tipe demam berdarah Saya kira teman-teman berdarah Karena teman-teman saya terup sampai 120 ribu Saya pulang Semua sakit Itu sebelum saya gerges ya Itu saya sempat Sepat TB dulu Kemudian Jom 12 malam nih Jom 12 malam nih Terus story-nya saya alami sendiri ya Saya lihat jam Jom 12 malam Peng Itu gak bisa nafas teman-teman Cuma bisa gini doang nih Buat begini Itu gak bisa teman-teman Mau coba tari nafas Kayaknya gak ada oksigen Cuma bisa gini doang Gak bisa nafas sama sekali Gila gak Wah saya mikir Saya doa Tuhan Ini malam ini saya mati Saya bilang ini Mateng gak Mateng Saya coba ke kamar sebelah Saya masih tidur Saya pakai masker loh Saya pakai masker loh teman-teman Aduh gila Terus sampai Saya lihat jam 12 Saya lihat jam lagi 2.15 Itu jam tuh gak nambah-nambah Teman-teman Ini cerita tahun lalu ya Ini Jauh kok kayaknya gak gerak-gerak Gila yang saya bilang Ini jam Ini momen aja lama banget loh Saya bisa merasa Namanya sangat terpaut Teman-teman Udah gak bisa nafas Saya mau bangun istri Gak tega Akhirnya tau gak Saya bisa berlangsung Sampai jam 5 subuh Teman-teman Jam 5 subuh Saya bangun istri saya Yang Bangun Kenapa kok Aku gak bisa nafas Tuh kan kamu kena covid Pandasnya sudah rapid Dua kali Dua kali Non-reaktif Teman-teman Dua kali foto Ronsen Bersih Gimana coba Covid Teman-teman Tuh kan kena covid Isi saya panik Lateng Saya bilang Waduh gawat Ya Saya tak ke hotel aja ya Saya isolasi di hotel Kenapa gak rumah sakit Opsi terakhir buat saya Karena saya rasa gak membantu ya Mengingat mama saya masuk Juga gak ada perubahan Pulang ya Saya ke hotel teman-teman Sebelum ke hotel Saya mampir Sempat mampir ke kimia pharma Beli obat asma Dua biji Saya untar Saya makan semua teman-teman Gak ngefek loh Saya sampe di resepsionis Saya check in Lama banget resepsionisnya Saya pake maskar Kalau orang kena covid Gak nyaman ya Mas cepet Dia masuk dia kamar Saya sebelum Ke hotel Saya bilang sama istri Saya titip anaknya Kalau nanti saya tiba-tiba mati Anak dua Jesse dan Harvey Saya titipin ya Saya bilang Saya ada asuransi Ada uang pertanggungan Dua miliar Dua miliar Saya ingat dua miliar Saya hidup ya Saya cairin ya Jangan membayar Saya maaf ya Belum bisa jadi suami yang baik Itu pesen terakhir saya Kayak istri saya Sebelum saya ke hotel Teman-teman Saya ke hotel Hotel Gak bisa nafas Sembilan lima Tumur Ditu juga gak bisa Waktu itu Kerasannya itu Melakas itu Gak bisa Habinya bisa nafas Tumur teman-teman Jalanya Badan-badan nyeri itu Beberapa Sebelumnya Saya di hotel Saya bilang Tuhan Kalau kau mau panggil saya pulang Sekarang saya siap Tuhan Tapi saya minta ampun Tuhan semua dosa dosa saya Kalau kau sekatul mau Itu ingat Semua dosa dosa yang dilakukan Baik yang disengaja Mampu yang gak disengaja Teman-teman Dan saya minta ampun Tuhan semua dosa dosa saya Yang mungkin Saya sadari Mungkin saya gak sadari Teman-teman Lepas itu saya janji Tuhan kalau mau sekatul saya Sembuh Tuhan Saya akan bagi berkat Saya akan sharingkan Semua ilmu pengetahuan Yang saya miliki Melalui channel Youtube Kenapa harus Youtube? Bisa ditontonkan apa saja Bisa diabadikan Momennya Setelah itu Saya memutuskan Ya sudah Sudah pasti mau mati Teman-teman Wish list terakhir saya adalah Saya mau sharingkan Semua kebaikan Apapun yang ketika saya Bersambung Saya sharingkan hal ini Saya akan bantu Semua orang yang kena Waktu berlalu Jam 6 Jam 7 Terus saya sudah Nggak nyaman Nggak nyaman Di waktu situ panik Saya mikir Anak saya gimana nanti Nggak ada saya Gitu loh Ya kan Asik-asik kecil pula Ya kan Dan saya gak bayangin Kalau saya tak pernah loh Sempat ngalain Tuhan Nggak? Sempat Kenapa orang saya Tuhan? Kenapa nggak orang lain aja? Gitu loh Tapi ya Saya terima dari Tuhan Mungkin karena saya banyak Bisa saya terima Saya tiba-tiba Tuhan Untuk saya mengalami Apa yang orang yang gak alami Saya terima Tuhan Saya terima kasih Tapi sedikit blaming Kalau saya mau mati Dua usia dini Gitu loh 33 tahun Waktu itu ya Kan itu 34 Jam 8 pagi Saya datang Bahwa ini Di titik Di resepsionis Ini ya Saya jari foto Ini pada pagi Ini produk Namanya super rahasi SOP super rahasi Ini saya hina-hina Teman-teman Saya punya teman Jualan supplement ini Saya hina banget Dia Ya Namanya rigan Saya hina banget Karena kita orang asuransi Gak percaya Gitu-gituannya Bapak saya orang medis Saya hina ini produk Saya hina Bisa-bisa Tapi ketika saya selesai Bawain ini Tepuk Saya mati Di titik Di resepsionis Saya turun Ambil di resepsionis Jam 8 pagi Tinggin saya Teman-teman Teribadah saya mati Ya udah Saya meninggalkan Suplemen Saya minum Satu jam 8 Sudah sepuluh Empat jam Saya mulai bisa setengah Tarikan nafas Udah berlalu segini Udah mulai bisa setengah Tarikan nafas Lumayan bermanfaat Ya kan Saya minum lagi Saya minum lagi Jam 9 Wah Bisa setengah Tarikan nafas Udah bisa gini Bisa Slihat Oksigen yang masuk lah Gitu loh Udah bisa Wah Mending ini Gitu loh Panasnya udah mulai hilang Wah Udah mulai mending Jam 10 Saya minum lagi Teman-teman Terus Satu jam Minum 8 kali Tepat jam 4 sore Setelah minum ke 8 Kalau gak salah saya hitung Setelah nafas Saya hilang Teman-teman Hilang total Bisa Bisa bernafas Di hari jam 4 Itu hari Hari minggu ya Terus saya bersyukur Saya bisa-bisa bernafas Teman-teman Jangan sepelein loh Beneran Jangan sepelein covid Teman-teman Saya udah pernah kenal Saya bersyukur Saya adalah salah satu survivor Orang yang selamat Gak sampai mati Teman-teman Orang kalau disekat Kalau maut Ya saya pikir Nafas keluarga saya Teman-teman Saya ninggalin apa Nanti Buat anak saya Saya pake masker Ngepake Saya pake masker Teman-teman Saya pake Sanitizer Di Timo Pulang Dari mana Masa selamat Masa selamat Masa selamat Masa selamat Masa selamat Tetap bisa kena Tuh Gak ada yang tau Dari mana Gak tau Gitu loh Lalu Saya udah bisa bernafas Saya videokong sama istri Saya nangis Saya bilang Saya nangis Saya minta maaf ya Saya belum bisa jadi suami yang baik Pas waktu itu posisi Jadi posisinya Unik Waktu itu Nenek Nenek saya Itu sakit Komak Nenek istri ya Nenek istri itu komak Di Malang Jadi papa mertua saya Di Malang Jadi saya sendirian di rumah Dengan dua anak Dan satu mbak Dan mbaknya Dua atau tiga lah Saya lupa Sendirian doang Selain buka toko Selain buka toko Selain buka toko Selain repur Kemis Cuma waktu itu Istri saya menghadapi Tengah sendirian gitu loh Udah posisi Saya sakit Nenek lagi komak Nggak ada papa mama Mertua Lagi di Malang Saya tahu Saya berapa menghadapinya sih Nanti saya itu Setiap kali Saya di video call Selalu nangis ya Teman-teman ya Selalu Apa ya Aku nggak bisa Ngetepin Nanti Nyalain Kehidupan nanti Sama anak sendiri Berdua Nggak sanggup Dia gitu loh Dia bilang gitu loh Dia juga bilang bahwa Walaupun saya Diberikan Kalau mati Saya dapat kupin 2 miliar Tetep Berat untuk menghadapi ini Dan dia nggak siap gitu loh Nggak ada yang siap Teman-teman Percayalah Nggak ada yang siap Teman-teman Nggak ada yang siap Percayalah Percayalah Saya nggak ada yang siap Teman-teman Jangan sepalingin Seminggu Saya berdua Stres di hotel Teman-teman Terus selesai Saya berdua Stres Makan Cuman Terus syukur Saya punya teman-teman Seperti kurat tega Yang selalu support saya Tiap pagi siang malam Kasih saya makanan Dihantar Istrinya juga Haji Maria Juga support Kasih makanan Saya punya teman-teman Yang tadi teman saya di Jakarta Sahabat saya di Jakarta Selalu jam 12 siang Teng Satu jam Untuk memberi saya support Kamu yang semangat ya Kamu jangan menyerah Kamu harus tetap semangat Saya bersyukup ya Di klinik kan teman-teman Yang selalu support sama saya Ada Nelly Satu teman saya Di asuransi Yang selalu support saya Koheidi juga Leader saya di asuransi Saya berterima kasih Karena semua support sama saya Support banget sama saya Ada Dr. Novi Teman saya juga di asuransi Yang selalu ya Saya Kamu gimana kabarnya Selalu mereka Memberi saya begitu banyak Cinta Begitu banyak perhatian Itu yang menurut saya kuat Teman-teman Saya sharing ya Teman-teman Hari Minggu Ya Senin saya lupa Senin Terus saya sudah swipe Waktu itu Minggunya saya masuk hotel Saya sudah berbaikan Saya swipe Saya memang benar positif Itu seperti tempat Hukuman mati Suatu hukuman mati Sebelumnya saya swipe lagi Teman-teman Saya swipe lagi Hasilnya negatif Minum ini Hasilnya negatif Hasilnya negatif Tolak Karena waktu itu Tolak ukurnya adalah Dua kali swipe Hasilnya harus Dua kali negatif Saya tetap Saya di hotel Teman-teman Saya stay di hotel Gejala sudah gak ada Terus terang saya bilang Gejala sudah gak ada Teman-teman Sudah gak ada Sesak nafas Yang saya rasa Kayak pegel-pegel Sudah gak ada Sebelum kemudian Saya swipe lagi Teman-teman Sudah happy kan Wah Sudah ketemu istri Waktu itu Tahun kemarin Sehatnya ada dua kali swipe Dua kali itu Hasilnya negatif Teman-teman Sehat swipe Adalah dua kali Hasilnya negatif Tahun kemarin Tahun ini Satu kali Sudah negatif Sudah cukup Ya Swap lagi Hasilnya tersitif lagi Saya gak bisa terima Itu hasil Saya stres Saya nangis Sudah di liat Di wadah saya nangis Saya bilang Tuhan Kalau boleh saya tahu Ini hukuman terberat Buat saya Saya bisa alami Sepanjang Duk saya Paling berat ini Begitu nerima Hasilnya Pasitif lagi Teman-teman Saya melompat Dari kamar roden Jujur Saya mempamitan Dari si saya Saya mempamitan Ke teman-teman Kedekat saya Saya bilang Saya pengen Mengaruhi hidup saya aja Secara misalnya Saya gak kuat Terus terang Walaupun sudah disupport Pernama yang cinta Tapi saya rasa Saya gak kuat Saya kan di kamar Lama ketiga Saya lihat Ke bawah Cukup tinggi Cuman saya bersyukur Tuhan Masih kasih saya Akal sehat Kalau saya turun Tuhan yang loncat Ia kayak saya langsung mati Kalau cuma patah tulang Gaknya jadi bumi hidup Jadi tinggal nepotin Keluarga lagi Saya menggunakan Niat saya untuk Berburu di Saya ingat juga Saya masih mati kecil ya Mati sama siapa Ini siapa yang ngerti mereka Karena Dari lahir sampai hari ini Anak saya Saya yang merawat mereka pribadi semua Dari ganti pampers Dia akan mandi tanah Pakain baju Bikin susu Bangun tengah malam Gendong Itu selesai semua Kenapa kok gak istri bang Karena sebelum nikah Saya pengen Hal itu yang saya lakukan Itu adalah presis momen Momen yang sadar Buat saya Lalu saya bisa menikmati Masa-masa kecil mereka Karena saya tahu Saya ini orang sibuk Dari pagi sampai malam kerja Jadi momen itu Biarkan saya menikmati Sebagai kesalahan ayah Saya gak kasih ke isi saya Saya bilang gitu Kamu tidur aja deh Tuh Masa-masa cukup hamil Dan melahirkan Sisanya nanti saya melihara Masa-masa saya Oke dengan hal itu Saya cukup senang Dan cukup bangga Bila menjadi papa Teladan ya Di rumah ya Karena Menang-anak itu Ada satu kebahagiaan tersembiri Buat saya ya Walaupun terus-terusnya Kula tidur ya Tapi gak apa-apa lah Saya menikmati masa itu Ada masanya dimana Anak nanti sudah Gak akan kita mau Gitu-gitu kita mukanya Gitu-gitu gak akan mau Lalu saya setiap kali miss call Setiap kali video call ya Bukan miss call ya Setiap kali video call Lalu saya selalu nangis loh Saya bilang Kepapi kapan pulang Kepapi kapan pulang Harvey kangen Jasmine kangen Gak ada yang ngeloni Kalo malam Lalu berdua call Itu saya kelaoni Sebelah Anak perempuan sebelah kiri Anak penelaki sebelah kanan Saya nangis teman-teman Saya nangis Tuhan kapan nih Saya balik pulang ke rumah Kapan nih bisa sembuhi Kapan Tuhan Kapan Saya nangis Dalam doa saya Setiap hari saya menangis Karena saya katolik Saya doa Bapak kami Doa Salam Maria Doa-doa yang saya Jangan lakukan Saya lakukan Istilahnya kalau orang Maksudnya sunah Terus saya lakukan semua Saya nangis Dengan kesendirian saya Kok harus saya Tuhan Kenapa harus saya Di situ Aku ada rasa syukur Cuma Kok masih positif Ini Tuhan Ini saya harus gimana Ketika mau di shot Saya sudah paruh Duluan 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 Stresnya minta ampun Beneran stresnya Minta ampun Tau banget stres itu gak umum lah Kita ngelap Lah sepenuhnya teman-teman Udah gitu Saya telepon Teman saya Infector ya Berapa Telepon Saya tanya Dok Saya kan sudah pernah negatif Swapnya negatif Ini kok masih positif Bila lagi gimana dok Dia bilang begini Swap itu Bangke covid aja Di tempatmu masih ada Bangkenya loh teman-teman Itu hasilmu Kamu kan tetap positif loh Walaupun secara gejala Kamu sudah gak ada Secara gejala saya gak patut teman-teman Senapas sudah hilang Oh Saya sedikit Lega mendingan berita baik gitu Oh pangkenya ya ci ya Saya temen-temen itu terlain Ini pengarah hal yang sama Itu pangkenya Yang penting gejala kamu sudah gak ada Oke Kamu juga ada di suatu mandiri Saya ingat banget teman-teman Tepat 18 hari saya di hotel Teman-teman 18 hari saya di hotel Beneran Itu seterusnya minta Saya shock lagi Hasil negatif Saya bersyukur Saya telefon istri Saya bilang gini Yang Saya sudah negatif Saya boleh pulang gak Karena Sendiri itu Buat saya neraka 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 terpedih Yang bisa saya alamin Jadi kalau teman-teman hari ini Mesti punya Papa Mama Istri Adik Kakak Hargai dan mahkotkan Mata kali betul-betul Teman-teman Jangan Nyiplein Karena kita gak pernah tahu Kapan kita bakal dipanggil pulang Sama Tuhan Melalui apa Cara apa Kapan Gak ada yang tahu Dan gak ada yang siap Teman-teman Saya orang asal Yang matahari selalu bilang Sama nasabat saya Kemudian ada satu hal yang pasti Tapi ketika saya dihadapkan Padahal itu Saya gak siap loh teman-teman Saya mentali saya gak kuat Gitu loh Gak siap teman-teman Itu Story pribadi dari saya Sebagai petaker Sebagai pebisnis asuransi Sebagai pecinta hewan juga Ada yang siap teman-teman Please teman-teman Ya Dimana Pembeli Pake masker Jangan pernah sepilih pulang Dari mana-mana Di besar teman-teman Saya kok bakal keramas Kakak keramas lagi Pulang Pake sabun Jangan ngepelein Jangan gampangin Teman-teman Beneran Gitu loh Saya tahun ini Sudah 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 Vaksin dua kali sih Vaksin covid Lepasnya dari saya bilang Saya menyintas Tapi tetap disuruh vaksin lagi Ya teman-teman Itu Story dari saya Semoga story ini membantu Jangan pernah ngepelein ya Dan saya terus terang Sejak hari itu Saya selalu Ngempetin di produk Di kamar saya Mungkin masuk Buat jaga-jaga Teman-teman Kalau orang Kena covid Sudah seser nafas Bablas Rata-rata Teman-teman Beneran Bablas Sudah pasang ventilator Nanti itu sudah Rata-rata bablas Ada yang selamat Ada tapi jarang Sedikit lah Beneran Jangan ngepelein ya Teman-teman Dan kalau ada hari ini Teman-teman Saya juga mau dikasih hari ini Kalau teman-teman belum punya asuransi Ini sih bukan asuransi Enggak teman-teman Enggak ada orang punya uang cash Teman-teman hari ini Buat sakit itu enggak ada Teman-teman Buat beli rumah ada Buat beli mobil ada Buat beli handphone ada Buat beli posa ada Buat makan ada Buat sakit Enggak ada yang sedihain teman-teman Bener? Enggak ada orang Bisa tihain uang Buat sakit Enggak ada teman-teman Punya Beli aja teman-teman Bisa kontak di WSI Bawah ini Penting punya teman-teman Nih Teman-teman kartu begini Kalau udah sakitnya mending Enggak merepot orang lain nih Ya Ya Penting punya asuransi pribadi teman-teman Jangan sampai kalian mengulai uang Ketika sakit Seperti tadi saya sakit Habis 36 juta Bayar sendiri loh Ngomongnya dibayarin Bohong Enggak diganti sampai hari ini Oke Semoga cita saya pribadi ini Bermanfaat teman-teman Ya Oke Salah pakai masker Jangan kondisi kalian Minam suplemen Ya Vitamin D Vitamin C Nanti saya akan seri di Sisi-sisi berikutnya Oke Jangan lupa like dan subscribe Bagi mau tanya-tanya Boleh ke sini Mau tentang asuransi Boleh Tentang obat ini Boleh Silahkan Oke Semoga channel ini bermanfaat Buat teman-teman Salam saya Apakah anda Bye